Intro Lantaran harga kacang kedelai yang melambung membuat para pedagang tahu tempe di DKI Jakarta menjerit. Hal ini membuat para pedagang di berbagai pasar tradisional di wilayah Jakarta. Seperti salah satunya di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, melakukan aksi menutup lapaknya untuk sementara waktu. Aksi penutupan lapak tersebut dilakukan sebagai protes kepada pemerintah agar secepatnya menstabilkan harga kacang kedelai. Tutupnya penjualan tersebut membuat konsumen yang datang ke pasar mengeluh sebab tahu tempe merupakan salah satu menu makanan tambahan favorit di samping harganya yang cukup terjangkau. Warga berharap agar tuntutan para pedagang dapat dipenuhi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat lagi merasakan tahu tempe dengan harga yang normal. Ya, ada yang lain sih. Ada kentang, ada sayuran yang lain kalau nggak ada tahu tempe. Tapi nggak ada tahu tempe ini bagaimana sih, Bu? Kan kebutuhan banget, Bu. Katanya sih, katanya lagi naik aja itu kacangnya. Jadi ditelatin deh. Sudah berapa hari tahu tempenya nggak ada? Dari tahun baru nggak ada. Sudah berapa hari sih ini, Bu? Sudah dari kemarin, ya. Dari kemarin udah nggak ada. Kalau kemarin kan saya nyetok pesan sama lengganan, Bu. Tapi semenjak keadaan nggak ada yang ngantar di rumah. Jadi ya nggak jualan gorengan tahu tempenya nggak ada. Itu kabarnya? Kabarnya yang nggak ada tahu tempe itu bagaimana? Katanya mahal ya kacangnya. Tapi emang ibu merasakan di saat naik atau belum? Atau baru mengetahui? Baru sekarang. Baru tahu o-o. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.